Tangan saya mengalami luka bakar karena air mendidih, rasanya sakit Kulitmu merah, bengkak dan tidak melepuh Ini luka bakar ringan, jangan khawatir Penjaga segera datang untuk memberimu pertolongan pertama Bilas area terbakar dengan air selama setidaknya 10 menit untuk mendinginkan luka Jika area terbakar lebar, kamu dapat merendamnya di air dingin selama 10 sampai dengan 30 menit Kain kasa steril, gunting Salat luka bakar, kakendar Salat luka bakar, dapat dioleskan pada kulit Dengan luka bakar ringan untuk pemulihan kulit Balut luka dengan kain kasa steril untuk perlindungan Lebih baik tidak membalutnya terlalu kencang Ceret dengan air mendidih Terlalu panas untuk disentuh Baiklah, aku tidak akan pernah menyentuh ceret berisi air mendidih lagi Terima kasih penjaga Sama-sama Apakah benar jika saya segera pergi ke dokter setelah mengalami luka bakar serius Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan Kamu keren, selamat kamu telah memenangkan rencana Apakah benar atau salah jika saya menempelkan perban pada area yang terbakar Kamu benar, itu salah Dan tidak bagus untuk pemulihan kulit terbakar Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana Apakah benar atau salah jika saya menyentuh ceret berisi air mendidih Air mendidih Kamu benar, itu salah Air mendidih sangatlah panas Menjauhlah dan jangan menyentuh ceret Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana Apakah benar jika saya membilas dan meninginkan luka dengan air bersih Setelah terbakar Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan Kamu keren, selamat kamu telah memenangkan rencana Apakah benar atau salah jika saya menusuk bagian tubuh yang melepuh dengan jarum setelah tersiram air panas Kamu benar, itu salah Kamu benar, itu salah Setelah bagian tubuh yang melepuh ditusuk Kerusakan pada kulit dapat dengan mudah menyebabkan infeksi Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih